Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta harga pangan tidak naik terlalu tinggi jelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Saat ini harga pangan di pasar tradisional masih relatif stabil. Beberapa hari menjelang Ramadan Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan sejumlah bahan kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah pasar tradisional di Jawa Tengah. Salah satu pasar yang dikunjungi adalah pasar hakiat di Desa Tempurjo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut Presiden, harga kebutuhan pokok saat ini masih cenderung stabil. Dalam kesempatan itu, ia juga mengecek pasokan dan harga minyak goreng yang masih belum sesuai harapan pemerintah, khususnya harga minyak goreng curah yang sebesar atau senilai Rp15.500 per liter. Ya, tadi saya melihat di dua pasar ya, di Pororjo, dan sekarang ini di Magelang. Utamanya untuk minyak, memang yang dikemasan harganya rata-rata Rp24.000. Tapi untuk minyak curah, ada tetapi stoknya tidak banyak. Tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira-kira dua liter. harganya Rp15.500, masih belum mencapai apa yang kita inginkan di Rp14.000. Dan harga-harga yang lain saya masih pada posisi yang baik. Iya, iya, kita ingin mencek, terutama menjelang Ramadan, yang kedua juga mencek yang berkaitan dengan minyak goreng. Kira-kira untuk stok cukup, tetapi yang paling penting memang jangan sampai harga naik terlalu tinggi. Biasanya kalau menjelang lebaran kan seperti itu.